Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi kita dalam setiap langkah kehidupan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat inspiratif, khususnya bagi para wanita muslimah, yaitu pesan inspiratif dari Dewi Sandra untuk wanita yang baru mulai berhijab. Semoga video ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariatnya. Banyak di antara kita yang merasa ragu dan takut ketika memulai langkah untuk berhijab. Perasaan seperti belum siap, takut tidak bisa konsisten, atau khawatir dengan pandangan orang lain seringkali menjadi penghalang. Dalam video kali ini, kita akan mendengarkan pesan dari Dewi Sandra, seorang publik figur yang telah melalui perjalanan spiritual dan menemukan keyakinan kuat untuk berhijab. Pesan-pesannya penuh dengan makna dan bisa menjadi dorongan besar bagi wanita yang baru mulai berhijab atau yang sedang mempertimbangkannya. Dewi Sandra mengingatkan kita bahwa hijab bukan hanya tentang penampilan fisik, tetapi juga tentang proses perbaikan diri secara menyeluruh, baik dari sisi hati, perilaku, dan keimanan. Perjalanan ini memang tidak mudah, tetapi dengan niat yang tulus dan tekat yang kuat, kita bisa menghadapi setiap tantangan dengan sabar dan istiqomah. Judul, Pesan Inspiratif dari Dewi Sandra untuk Wanita Yang Baru Mulai Berhijab Bagi banyak wanita, berhijab adalah sebuah perjalanan. Mulai dari tergeraknya hati hingga memutuskan untuk menutup aurat, setiap wanita memiliki cerita dan fasenya masing-masing. Tahu betul perjalanan seorang wanita dalam berhijab, Dewi Sandra selalu mendukung sesamanya yang baru memulai. Ia pun memberi pesan inspiratif kepada hijabers yang baru mengawali perjalanan ini. Dalam talk show, Stay in Fight Shen, yang diadakan Wardah, Dewi Sandra membagi sarannya kepada hijabers pemula. Selain memberi selamat dan ikut senang kepada mereka yang telah mendapat hidayah, Dewi Sandra juga membagi pengalamannya. Aktris dan penyanyi itu mengaku tahu betapa susahnya mempelajari syariat dalam berpakaian. Saya tahu betapa susahnya di mana sebelumnya tidak tahu syariat dalam Islam lalu harus belajar. Kita memang harus melewati proses jadi dinikmati saja ya. Saya juga belajar kalau kita harus pakai kaos kaki, dulu masih pakai celana, apa itu hijab? Rulesnya ternyata banyak, ujar Dewi di Main Stage Mufes, JCC, Jakarta Selatan. Mengetahui adanya sejumlah aturan dalam berpakaian dalam Islam, Dewi Sandra pun memahami jika berhijab yang sempurna bisa dilakukan secara bertahap. Karena itu, ia menyemangati agar para hijabers pemula untuk tidak menyerah dan terus belajar. Jangan hanya fokus dengan outerwear dan atribut. Penampilan mungkin keren tapi masih ada banyak hal yang perlu dipelajari, ujar brand ambasador Wardah tersebut. Karenanya, menurut Dewi penting untuk mencari guru dan komunitas yang mendukung penyempurnaan dalam berhijab. Cari guru dan komunitas yang tepat. Lanjutkan dan belajar terus, semangat ia, ujar pemain film Ayat-Ayat Cinta 2 tersebut. Itulah pesan inspiratif dari Dewi Sandra. Dari pesan Dewi Sandra, ada beberapa hikmah penting yang bisa kita ambil. 1. Hijab adalah perjalanan spiritual. Berhijab bukan sekadar tentang pakaian, tetapi bagian dari proses perjalanan menuju kedekatan dengan Allah SWT. Setiap langkah yang kita ambil menuju kebaikan, sekecil apapun itu, akan dihitung sebagai amal yang mendekatkan kita kepadanya. 2. Istiqomah dalam hijrah. Proses hijrah, termasuk dalam hal berhijab, pasti akan menemui rintangan. Namun, kita harus terus berusaha untuk istiqomah, karena Allah SWT lebih melihat niat dan usaha kita daripada hasilnya. Kegigihan dalam menjaga hijab adalah bagian dari pengorbanan kita di jalan Allah. 3. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Pesan ini juga mengajarkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai berhijab dan memperbaiki diri. Setiap detik yang kita jalani adalah kesempatan baru untuk berbuat kebaikan, dan Allah maha penerima taubat serta maha penyanyi. 4. Semoga video ini dapat memberikan semangat dan motivasi bagi semua wanita muslimah yang sedang berjuang untuk memulai atau mempertahankan hijabnya. Ingatlah bahwa hijab bukan hanya identitas, tetapi juga bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Tetaplah yakin bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil di jalan Allah akan mendapatkan pahala besar di sisinya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar terus mendapatkan konten islami dan inspiratif dari channel ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.